Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pemirsa. Selain tiga berita utama tadi, Lintas Ayus Malam hadir dengan sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya, Anita Dewi. Inilah Lintas Ayus Malam selengkapnya. Ya pemirsa kita awali dengan informasi polisi menggerebek tiga rumah milik bandar narkoba Alex Bonpis di kawasan Kampung Bahari, Jakarta Utara setelah peronan kepolisian sejak 2022 itu ditangkap. Pasca penangkapan buronan kasus narkoba Alex Bonpis, abadar gabungan Polda Merjaya dan Pores Metro Jakarta Utara menggeledah tiga rumah mewah milik Alex Bonpis di Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara, selasa sore. Polisi menyita tiga rumah yang langsung dipasangi garis polisi, sejumlah mobil, dan senjata airsoft gun dari salah satu rumah. Alex Bonpis merupakan bandar narkoba yang buron sejak April 2022 lalu setelah anak buahnya ditangkap bersama barang bukti 5 kg sabu. Bandar yang menampung narkoba dari Teddy Minahasa itu ditangkap aparat Polda Merjaya saat berada di luar Jakarta sering malam kemarin. Ya betul, ini adalah DPO dari Alex Bonpis sesuai yang disampaikan oleh Bapak Dir untuk di ultimatum menyerahkan diri. Namun tidak menyerahkan diri, akhirnya kami melakukan upaya penyelidikan dan kami tanggalkan. Ada perlawanan Pak dari Alex sendiri? Nanti dalam akan kami datang. Sementara Awe, pria 32 tahun, bandar narkotika jenis sabu, ditangkap di kediamannya di kawasan penjaringan Jakarta Utara. Laku ditangkap setengah menimbang narkotika jenis sabu. Polisi mengamankan barang bukti sabu seberat 2,3 kg berikut alat timbang elektrik dan kamera CCTV. Residivis kasus narkoba ini mengaku mendapatkan sabu dari rekannya di kawasan Kalimalang, Jakarta Timur. Awalnya sabu yang ia terima seberat 4 kg, namun sekitar 1,7 kg sudah disebar ke bandar lain. Dari Jakarta, Sopian Firdaus dan Mirta Hulgani.